Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo solihan soliha, how are you today? I hope all of you always healthy and always spirit Welcome back with me with Mr. Asef dalam pembelajaran temati Insya Allah, today we are going to learn about math Yaitu mengetahui sebuah kejadian Let's start our lesson with Sayyid wasmala together Bismillahirrohmanirrohim Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak berikut ini Solihan soliha, do you remember about material last week? Yes, tentu saja ya, solihan soliha masih ingat Bahwa minggu lalu itu solihan soliha sudah belajar mengenai sumber energi And Today we are going to learn about Menentukan lamanya sebuah kejadian Diharapkan solihan soliha di rumah Setelah belajar ini dapat mengetahui lamanya sebuah kejadian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sulat al-asr Yang artinya, demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran Dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran Nah dari ayat tersebut, maka agar tidak menjadi orang yang merugi Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, soli soliha Baik, kita mulai pembelajarannya Setelah latihan menari, Lani dan teman-temannya berlatih berhitung Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran sekolah Ini merupakan contoh yang pertama Example number one Pukul 5 pagi, Lani bangun tidur Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5 lebih 30 menit Lama kegiatan tersebut adalah Nah, soli soliha, bagaimana kita untuk mengetahui Lamanya sebuah kejadian pada kegiatan Lani Cara menyelesaikannya dengan cara Menghitung lama kegiatan sama dengan Waktu setelah kegiatan dikurangi waktu sebelum kegiatan Nah, soli soliha dapat dilihat ya pada gambar ini Pukul 5.30 dikurangi pukul 05.00 Nah, jadi jam dikurangi jam dan menit dikurangi menit Sehingga dapat diperoleh Pukul 5.30 dikurangi pukul 05.00 sama dengan 30 menit Jadi, lamanya kejadian pada kegiatan Lani adalah 30 menit Now, example number 2 Ayah pergi bekerja pukul 07.30 Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah Untuk menyelesaikan contoh yang kedua ini Ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu Karena jam dikurangi jam dan menit dikurangi menit Kita akan mengalami kesulitan Kalau 0.00 menit dikurangi 30 menit Karena itu kita dapat merubahnya Yaitu diambil 1 jam dan diubah menjadi 1an menit Soli dan soliha dapat melihat Di sana pukul 18.00 menjadi pukul 17.00 lebih 60 menit Kita ubah seperti itu supaya memudahkan kita dalam mengetahui lamanya kejadian Nah, jadi pukul 17.00 lebih 60 menit Dikurangi pukul 07.00 lebih 30 menit Adalah 10 jam lebih 30 menit 60 dikurangi 30 menit 60 dikurangi 30 sama dengan 30 17 dikurangi 7 sama dengan 10 Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit Nah, soliha mudah kan? Mister harapkan soliha dapat memahami materi pada hari ini Untuk tugasnya ada di page 79 until 80 Selamat mengerjakan Nanti foto dan share ke wali kelas ya tugasnya Now, I will share you about conclusion today Untuk menghitung waktu kegiatan Dapat dilakukan dengan cara pengurangan waktu setelah kegiatan Dikurangi waktu sebelum kegiatan Jam dikurangi jam dan menit dikurangi menit Nanti akan mendapatkan hasilnya Setelah belajar hari ini Soli-soleha diharapkan dapat membuat jadwal Dan membagi waktunya Dan memanfaatkan waktunya sebaik Baiknya dalam kegiatan sehari-hari Itu saja yang dapat Mister sampaikan Untuk kesempatan kali ini Thank you for watching Thank you for your attention And I'm sorry for my mistake Semoga bermanfaat Let's close our lesson with say Alhamdulillah Together Alhamdulillah Yirrobbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you See you